Dendan Asmara Jilid 1. Bab 1. Tu Hao Jian bertemu dengan musuh besarnya malam itu putri malam sedang memancarkan sinarnya yang indah sekali. Tak heran jika Gunung Hang San di Provinsi Anhui, Hokian, saat itu bagaikan sedang bermandikan cahaya yang warnanya putih jernih bagaikan warna perak, terlebih di kaki puncak si Sin Hong. Bunga-bunga yang tumbuh di sana juga rumputan di sana tampak jelas sekali. Hawa di sekitar tempat itu terasa dingin karena angin terus bertiup walaupun halus. Ketika itu sudah musim merontok. Pada saat suasana sesunyi itu, di lareng gunung tampak berkelebatnya bayangan. Bayangan itu mengenakan pakaian seorang tusu, imam, ia mengenakan kopiah dan jubah suci. Tiba-tiba bayangan itu merandek sejenak. Lalu memandang ke sekitarnya. Sepasang matanya bersinar tajam, tak lama dia menoleh ke belakang dan tiba-tiba ia tertawa riang. Lalu berkata seorang diri, Nah, anak-anak. Baru sekarang kalian bisa melihat keindahan daerah selatan. Jika bukan aku gurumu yang mengajak kalian, seumur hidupmu kalian tak akan bisa menyaksikan keindahan alam yang menakjubkan seperti ini katanya. Suara imam itu terdengar jelas sekali. Jawaban dari ucapan imam itu tiba-tiba bermunculan tiga sosok bayangan anak-anak, rambut mereka dijalin rapi. Mereka tampak lincah, meti mereka pun bersinar terang. Suhu, bukankah suhu tinggal di atas gunung ini tanda tanya? Mengapa suhu tak langsung mengajak kami ke atas? Memang benar kata suhu, tempat ini indah sekali. Tapi jika suhu segera mengajak kami ke atas, di sana suhu bisa segera mengajari kami ilmu silat. Kami rasa untuk menikmati keindahan pemandangan ini, masih banyak waktu nanti kata bocah berbaju kuning. Mendengar ucapan bocah itu si imam tertawa. Begitu berhenti tertawa kedua tangan si imam bergerak. Tangan yang kanan dipakai untuk menyambar bocah berbaju kuning, sedang tangan kirinya dipakai untuk merangkul dua bocah yang lainnya. Dengan cepat imam itu berlari ke arah kiri, di tempat itu terdapat batu cadas agak besar. Tak lama imam itu menghilang. Baru saja imam itu pergi, di tempat itu terdegar suara yang sangat perlahan karena terbawa angin. Tak lama bermunculan tiga sosok bayangan orang yang berlari dengan cepat, gerakan mereka sangat lincah. Orang yang berlari paling depan rambutnya terurai, dia mengenakan pakaian panjang, mirip seorang anak kecil. Dari gerak-geriknya jelas dia pandai silat sedang dua yang lainnya, seorang pria dan seorang lagi perempuan. Yang pria sudah setengah umur wajahnya keren tapi tubuhnya sedang-sedang saja. Kawannya yang perempuan baru berumur kira-kira 30 tahun, tubuhnya langsing dan wajahnya cantik sekali. Saat ia melompat, wanita itu memegang tangan temannya yang pria. Mereka sekarang sampai hingga di atas sebuah batu besar di dekat jurang. Di tempat itu, si imam dan tiga orang bocah tadi sedang bersembunyi. Pantas mereka bisa cepat menghilang, ternyata mereka tak pergi jauh, tapi bersembunyi di balik batu besar itu. Si imam tersenyum ketika menyaksuikan tiga bayangan yang baru tiba itu, sebuah senyuman mengejek. Karena senyumannya itu tampak wajahnya jadi menyeramkan. Pria berumur pertengahan itu menoleh ke arah perempuan cantik sambil terus memegangi tangan kiri si nona. Kau lihat, kata si pria. Inilah keindahan hangsan katanya. Di sini selain tenang udaranya pun nyaman sekali, tentu berbeda dengan di kota beginilah biasanya kau memutar balikan keadaan kata si nona sambil tertawa. Saat kau sedang berkelahi melawan jago kunlun pai, kau ubah ilmu silatmu yang disebut siaol yang petitsi dan berbalik kau gunakan untuk menyerang orang. Hingga si imam geram dan mendongkol sekali kepadamu. Lalu dia bersumpah akan menyembunyikan diri selama sepuluh tahun untuk belajar kembali ilmu silatnya. Tapi aku khawatir imam itu tidak berumur panjang, eh tadi kau memuji-muji keindahan hangsan, bukan mereka akhirnya tertawa bersama-sama. Tiba-tiba mereka menghentikan tawa mereka, saat mereka melihat bocah yang bersamanya menunjukkan wajah serius. Hai tiangkeng, ada apa tanya si nona atau si nyonya sambil mengerutkan alisnya. Bocah yang dipanggil tiangkeng tampak gelisah, tangannya menunjuk-nunjuk ke arah batu yang sedang diinjak oleh pria dan perempuan itu. Dengar. Suara apa itu? Bukankah itu suara yang aneh kedengarannya jawab bocah itu? Keduanya memandang ke arah yang ditunjuk oleh si bocah, mereka mencoba mendengarkan dengan baik. Sinyonya segera mendengar suara seperti suara rintihan, tapi mirip suara binatang liar berkaki empat. Namun entah binatang apa, suaranya makin lama makin jelas dan rupanya binatang itu sedang berlari ke arah mereka. Aneh kata yang pria. Setahuku di tempat ini jarang ada binatang buas. Kalaupun ada dan mereka mencari makan, tidak semalam begini, ini saatnya mereka tidur ketiganya lalu berjalan ke tepi jurang untuk meyakinkan, binatang apa itu? Si imam dan tiga bocah yang bersembunyi di balik batu besar dan mereka berada di atas ketiga orang itu, segera si imam memberi isyarat agar ketiga bocah yang bersamanya menahan nafas. Imam itu sendiri heran ketika mendengar suara aneh itu. Wajahnya berubah jadi tegang. Tak lama terdengar suara ribut bagaikan suara badai. Tapi anehnya pohon-pohon di tempat itu sedikit pun tak bergoyang seperti biasanya bila ada badai atau wang kencang. Pasti telah terjadi sesuatu, kata pria yang berada dekat jurang pada rekannya yang perempuan. Kita tak boleh sebarangan menampakkan diri. Lebih baik kita bersembunyi untuk melihat keadaan, aku rasa begitu lebih baik pria yang bicara itu ialah Tionggo Antai Hyap Su Ho Jian, jago silat dari Tiongkok yang termasyur. Dia pernah menerobos keruang lohontong milik Xiao Lim Si dan ia berhasil mengalahkan Sain Leng Chu Jin ketua perguruan Kun Lun Pei dengan menggunakan Leng Cho A Kiam, pedang lunak ular sakti. Dia juga pernah mengalahkan kaum Hek Tu, kaum Hitam, atau para penjahat dari Gunung Im San. Kali ini ternyata dia sedang mengalami pengalaman yang aneh. Di atas batu besar, si imam terus mengawasinya dengan hati-hati sekali. Entah apa maksud kedatangannya pikir si imam. Apakah dia pun datang dengan tujuan yang sama dengan akur saat si imam sedang berpikir. Tiba-tiba Su Ho Jian melemparkan bocah yang dipanggil Tiang Ting ke atas batu besar. Pada saat bersamaan anak itu sudah hinggap di atas batu yang letaknya tinggi itu, Su Ho Jian pun melompat dengan gesit sekali menyusul bocah itu. Itu adalah lompatan yang disebut Kleng Hong Siang Tian Te'e atau Melayang Mendaki Tangga Langit. Menyaksikan kehebatan gerakan Su Ho Jian itu, tiga bocah yang berada bersama si imam hampir saja mengeluarkan pujian mereka, sedang si imam yang sangat membanggakan kepandaya ilmu meringankan tubuhnya itu pun, jadi keheranan dan tertegun kagum. Dia menghela nafas. Sesudah berdiri tegak di atas batu Su Ho Jian merogoh ke kantung yang tergantung dinggangnya. Dari kantung itu dia menarik seutas tambang halus yang panjangnya belasan tombak. Tambang itu dia lemparkan ke bawah, pada wanita yang ada di bawah, perempuan itu segera menyambar tambang yang dilemparkan itu, lalu menariknya. Maka di lain saat wanita itu sudah melayang naik bagaikan terbang ke arah Su Ho Jian di atas batu besar. Si imam yang menyaksikannya sangat kagum berbareng kaget bukan main. Kemajuan ilmu orang situ dan istrinya yang bernama Hui Hong Hong Tauwet Nimao itu maju pesat sekali pikir si imam. Padahal kami baru beberapa tahun saja tak berpertemu dengan mereka. Jika demikian sia-sia saja aku memahami ilmu silatku itu, suara binatang buah semakin dekat, si imam memandang ke arah jurang dari arah datangnya suara aneh itu sedang iho ho Jian bersama istrinya Hui Hong Hong, si burung Hong terbang, mengawasi ke arah lembah. Tiang Keng si bocah yang baru berumur 10 tahun turut mengawasi juga. Ayah suara apa itu? Aneh sekali tanya Tiang Keng. Ayah juga belum tahu, jawab ayahnya. Kemudian Su Ho Jian memandang ke arah istrinya. Istriku kau bisa melihatnya tidak tanya Seng Suami. Tidak ku sangka ucapan Su Hu tahun lalu, sekarang menjadi kenyataan. Mungkin belum pasti, tapi aku rasa tak akan meleset dari dugaanku, istri Tsu Ho Jian mengawasi ke arah lembah. Tadi dia tak melihat apa-apa, tapi sekarang dia sudah melihat dengan jelas. Entah berapa banyak menjangan, kijang, kambing hutan, kelinci dan binatang lainnya. Binatang-binatang itu berlari kencang ke arah mereka. Suaranya gemuruh menyeramkan. Apa yang terjadi tanya istrinya? Apa terjadi kebakaran hutan di sana? Tapi aku tak melihat ada cahaya api di sana. Suaminya menggelengkan kepala tak menjawab. Tiang Keng yang penasaran punam tak berani bertanya. Sesudah rombongan kijang dan manjangan berlalu di belakang mereka tampak bergerak ular-ular, jumlahnya mungkin ribuan mereka terdiri dari yang besar dan kecil. Ayah. Ular-ular itu berbahaya. Bukankah ayah pernah bilang di tempat ini banyak kuil dan rumah penduduk tukang kayu? Ular itu berbahaya bagi mereka. Apa ayah tak berferniat mengusir atau membunuh mereka agar penduduk tak celaka? Kata Tiang Keng. Ketik pertanyaan Tiang Keng oleh Tsu Ho Jian tak dijawab. Ayo maju sedikit, kata Ho Jian. Kita lihat lebih tegas. Tapi hati-hati pasti banyak ular berbisa, bau bisanya saja sangat berbahaya begitu Tsu Ho Jian memperingatkan anak dan istrinya. Sambil berkata Ho Jian mengeluarkan sebuah botol berisi obat berwarna hijau. Obat itu dia bagikan pada anak dan istrinya. Tutup hidung kalian dengan pil ini dan masukkan ke mulut kalian seorang sebuah. Jangan ditelan biarkan dalam mulut saja. Jauhi ular-ular berbisa itu berbahaya kata Tsu Ho Jian. Apa tak lebih baik si Keng kita tinggalkan di sini saja tanya istri Ho Jian. Dia awasi anaknya tapi Tiang Keng justru seperti ingin sekali ikut bersama mereka, maka Ho Jian pun tertawa. Dalam dua tahun ini latihan tenaga dalam si Keng sudah maju pesat, kata suaminya. Ilmu meringankan tubuhnya juga sudah lumayan, kita ajak saja dia. Aku rasa tidak terlalu berbahaya kok Tiang Kenggirang karena ayahnya mau mengajaknya. Memang dia tak akan tahan menunggu kedatangan kedua orang tuanya di situ, apalagi jika terlalu lama. Dasar. Kau suka sekali memanjakan anakmu, sekarang tak apa. Bagaimana jika dia sudah besar nanti kata istrinya menyalahkan Ho Jian. Tsu Ho Jian tidak menjawab. Dia cuma tertawa. Lalu dia melompat ke bawah kemudian disusul oleh istri dan anaknya. Debu tanah yang dilewati binatang berkaki empat piang kabur seperti kalap itu menyebabkan debu membubung ke atas. Kepindahan Ho Jian bersama istri dan anaknya membuat si imam dan tiga bocah atau muridnya itu jadi lega. Suhu, siapa mereka itu tanya si baju kuning. Ternyata mereka lihai seperti suhu. Apa yang sedang terjadi suhu si imam dam saja seolah ia tak mendengar pertanyaan muridnya yang cerdik itu. Dia cuma mengerutkan alis dan menghela nafas panjang. Tapi si baju kuning terus mendesaknya dan akhirnya si imam mengalah. Pria itu situ, dia mengaku dirinya orang gagah nomor satu, jawab si imam. Yang perempuan itu istrinya, sedang bocah yang mengikutinya adalah anaknya. Sekarang mereka menuju ke tempat yang sangat berbahaya itu. Mungkin mereka sudah bosan hidup imam itu tersenyum tawar. Tampak dia benci sekali pada Tsu Ho Jian sekeluarga. Kalian tunggu aku di sini. Aku akan ke sana sebentar, tak lama aku akan kembali lagi kata si imam pada murid-muridnya. Apapun yang terjadi, kalian jangan meninggalkan tempat ini baik, suhu jawab muridnya yang berbaju kuning. Suhu mau merembunuh binatang berbisa itu. Jangan khawatir kami akan menunggu sampai suhu kembali ke sini. Imam itu tersenyum dingin, wajahnya yang bengis dan menyeramkan menyeringai. Diam kau tahu apa. Nak, ular itu memang jahat, tapi ada yang lebih jahat dari mereka sepuluh kali lipat. Semua binatang buas itu sedang mengantarkan jiwa mereka kata si imam. Bocah baju kuning itu keheranan. Apa benar? Suhu metusi baju kuning membelalak ke arah sang guru. Sudah lama aku tinggal di sini, kata si imam. Aku tahu benar keadaan di tempat ini. Di lembah ini hidup binatang yang sangat berbisa. Binatang apa suhu? Aku belum pernah melihatnya tapi aku yakin keliayanya jawab gurunya. Mungkin itu binatang purba. Jika lapar, katanya dia bersuara sambil menyemburkan bisa. Bisanya bisa menyebar sampai 300 li jauhnya. Jika binatang lain mencium bau itu mereka akan berlarian menghampiri binatang purba itu untuk dimangsa tiga bocah itu keheranan. Mereka mengawasi gurunya dengan bengong. Si imam tertawa-tawar. Biasanya binatang itu muncul di tempat yang banyak ular-ular berbisa, atas si imam lagi. Sesudah kenyang-nakan biasanya binatang itu tidur lenyak sekali. Binatang yang tak ermakan jadi bisa kabur jauh-jauh binatang itu berbisa tapi juga bisa digunakan untuk memusnahkan bisaur. Bahaya bocah berbaju kuning sangat tertarik. Dia senang mendengarkan cerita gurunya yang seperti dongeng dalam buku San Hei Keng. Memang dia anak seorang terpelajar yang dibawa kabur oleh si imam. Suhu, pengetahuanmu luas sekali, kata si baju kuning. Bukan aku sombong, nak, kata si imam. Selain ilmu silat, aku juga mengerti obat dan ilmu sihir, kalau begitu, kata si baju kuning. Mengapa suhu tak menunggu sampai binatang buas itu kekenyangan dan tidur, baru suhu turun tangan membunuhnya. Dengan demikian suhu bisa terhindar dari bencana diam, kau tahu apa kata gurunya. Binatang itu hanya menyerang bisa dengan bisanya. Dia tidak mengganggu ku untuk apa aku bunuh dia. Biar si orang tolol yang mengaku gagah itu saja yang membunuhnya. Tapi jika ada orang yang berani menghina gurumu, dia harus menghadapiku. Sekalipun dia bertangan nam, dia tak akan lolos dari tanganku si bocah berbaju kuning kaget dan heran. Dia masih kecil hingga dia tak mengerti dan tak tahu apa arti kata-kata gurunya itu. Sesudah berpesan lagi melompatlah si imam dengan pesat ke atas, ke tempat Hojian dan anak istrinya berdiri tadi. Lalu memasukkan sebutir pil ke dalam mulutnya untuk dikulum. Sesudah mengawasi kesekitarnya lalu ia melompat, dan bergerak untuk mengikuti jejak Hojian, anak dan istrinya. Dia bergerak dengan sangat hati-hati sekali dan ia berusaha menghindar karena tak mau terlihat oleh Tsu Hojian maupun istrinya. Dia sadar Tsu Hojian liai, dia murid Teosian Kukun, seorang dari kalangan Kang O, Rimba Persilatan, luar biasa. Tsu Hojian sekeluarga berada di tepi jurang, mereka sedang mengawasi ke arah lembah. Di sana sekarang tampak kawanan kehuang sedang bergerak. Itmio merasa jijik dan juga ngeri hingga tubuhnya mengeluarkan keringat dingin. Jangan takut, istriku, kata Hojian. Ketika Hojian melirik ke arah anaknya, dia lihat anaknya tetap tegar sedikit pun tak merasa takut. Sesudah rombongan kehuang berlalu kemudian rombongan ini diusul oleh sekawanan kalajengking, lalu disusul oleh tokek dan cecak. Karena sudah menutup hidung dan mulut dengan pil berwarna hijau, mereka jadi tahan tak mabuk sampai semua binatang berbisa itu melewati mereka semua. Istriku, kata suhu semua binatang itu bakal binasa oleh binatang buas itu yang lolos mungkin hanya sedikit. Sesudah kekenyangan binatang itu akan tidur lelap. Saat itu aku bisa membinasakannya. Untuk itu aku minta kau dan si kemenungguku di sini. Aku akan mengikuti jejak di binatang buas itu ke tempat binatang yang lebih buas itu, kata Tsu Hojian. Seng istri menggenggam tangan suaminya erat-erat. Kanda jangan pergi sendiri. Lebih baik aku ikut bersamamu. Kau bilang binatang itu buas sekali, aku takut kau. Istri Hojian tak melanjutkan kata-katanya. Suaminya tertawa. Istriku jangan cemas. Seperti kau tak kenal aku saja. Soal inilah kesempatan bagiku untuk menguji ilmu cap Ito Wutian Sin Keng yang aku pelajari. Tenang, jangan takut kata suaminya. It Nyo tersenyum. Baiklah kalau begitu. Tapi kau harus berhati-hati. Kanda. Kau harus waspada kata istrinya. Kembali Tsu Hojian tersenyum pada istrinya. Sungguh beruntung aku menikahimu sekarang aku pun punya si Keng. Jangan cemas aku pergi dulu kata suaminya. Seperti Tsu Hojian istrinya menasihati putranya. Kengkelah kau harus segagah ayahmu, nak, kata Seng Ibu. Tiang Keng mengangguk bangga. Baik, Bu. Aku akan membuat kalian berdua kagum kata Tiang Keng. Ibunya senang sekali lalu merangkulnya. Istri Tsu Hojian senang sekali. Tapi sedikitpun mereka tak menyangka, tak jauh dari tempat mereka ada sepasang metu sedang mengintai. Bahkan orang itu berniat membehinasakan mereka berdua. Orang yang mengintai mereka itu sebenarnya kenalan lama Hui Hang Hang. Istri Tsu Hojian, dia adalah Ban Biao Jin In Hoan, yaitu si imam yang sekarang ada bersama tiga muridnya itu. Dikisahkan Tsu Hojian yang berjalan seorang diri mengikuti bekas jejak binatang-binatang itu. Dia kini telah sampai di sebuah selat yang ternyata sebuah selat yang buntu. Diawasinya selat itu menurut gurunya selat itu bernama Tia Cho Antau. Bentuk selat itu mirip dengan kepala perahu. Pada dasar tanah di tempat itu terdapat sebuah lubang besar. Tsu Hojian mengawasinya dengan seksama. Apa lubang itu sarang si makhluk aneh itu pikir Tsu Hojian. Keadaan selat ketika itu sudah sunyi. Tapi tiba-tiba terdengar suara nyaring seperti suara tangisan bayi, Hojian kaget. Ia bertambah kaget sesudah ia maju beberapa langkah dan melihat makhluk yang seumur hidupnya belum pernah dia lihat itu. Tak jauh dari situ ada sebuah lapangan yang luas di situ telah berkumpul berbagai binatang isi rimba yang tadi berdatangan ke tempat itu dan menimbulkan kegaduhan yang luar biasa. Anehnya binatang yang biasanya saling terkam itu, sekarang semua diam seolah mereka tidak bermusuhan lagi. Tak jauh dari tempat itu tampak beberapa ekor ular raksasa tergeletak tidak bernyawa. Kepalanya sudah pecah berlumuran darah. Dari empang darah itu tampak ular yang bentuknya aneh tidak panjang tapi perutnya sangat besar. Kepalanya sebesar gantang, dan pada kepala ular itu terdapat daging lebih seperti tanduk. Tiba-tiba Tsu Hojian mendengar suara berisik dari dalam lubang munculah makhluk aneh mirip ikan raksasa. Titik sulit untuk menggambarkan binatang buas ini seperti apa. Kepala binatang itu pipih, mulutnya besar dan giginya tajam-tajam. Lubang hidungnya tiga buah. Di badannya tumbuh lima buah tanduk yang tajam. Kukunya bengkok seperti arit. Binatang itu tidak berkaki ketika ia bergerak dia hanya mengandalkan tanduk dan cakarnya itu. Tsu Hojian kagum tapi juga kaget menyaksikan binatang itu. Tak lama kedua makhluk aneh itu saling mendekat. Kemudian mereka bertarung dengan hebat. Mereka bertarung hebat sambil bergulingan, hingga ular-ular berbisa yang tertindih oleh mereka mati semua. Tsu Hojian belum pernah menyaksikan kejadian seaneh itu. Kedua binatang yang bertarung itu makin lama makin lemah. Tubuh ular yang panjang itu dibanting-banting ke tebing dan tanah oleh makhluk aneh yang menjepitnya. Korban pertarungan hebat itu makin banyak. Malah harimau dan binatang buah selain pun mati karena tertindih. Tsu Hojian menganggap sudah tiba saatnya bagi dia untuk turun tangan. Maka melompatlah Tsu Hojian ke sebuah batu besar. Lalu batu itu diahajar hingga wancur. Tsu Hojian girang, dia senang karena itu berarti ilmu yang dia pelajari telah sempurna. Tapi tiba-tiba Hojian mencium bau amis. Buru-buru ia melompat menjauh. Saat dia berbalik, dia lihat binatang seperti ikan itu sudah mendekatinya. Dari mulutnya menyembul asap hijau, yang merupakan bisanya. Buru-buru Hojian melemparkan potongan batu yang dia sambar ke arah binatang itu untuk menghalau. Tapi lontaran batu itu disampok oleh makhluk aneh itu. Terpaksa Tsu Hojian menghunus pedang lunaknya untuk dipakai melakukan perlafananan. Makhluk aneh itu bergulingan mendekati Tsu Hojian yang telah siap menikamnya. Namun dari mulut makhluk aneh itu keluar hawa bau bacin yang membuat orang ingin muntah apabila menciumnya. Makhluk aneh itu menyambar ke arah tangan Hojian yang memegang pedang lunak dan mengeluarkan cahaya kehijauan. Buru-buru Hojian menghindar dari sambaran makhluk aneh itu, hingga ia luput dari serangan itu. Tsu Hojian menimpuk binatang itu dengan batu yang dia jemput dengan cepat dari tanah. Timpukan Hojian itu jitu sekali. Ternyata binatang itu kebal. Batu yang mengenai dirinya mental. Ular dalam jepitan makhluk aneh itu kembali melawan hingga keduanya bertarung hebat lagi. Ketika Tsu Hojian akan menyerang, makhluk aneh itu tapi makhluk aneh itu buru-buru masuk ke dalam goa. Sayang pikir Hojian menyesal. Saat dia sedang berdiri ia kaget sendiri. Selaka aku teriaknya kepalanya terasa pening sekali. Mendadak ia merasa haus bukan mengin. Buru-buru Hojian duduk untuk mengatur pernapasannya. Dia sadar mungkin dia terkena racun seng makhluk aneh itu. Tsu Hojian mencoba berusaha menolong dirinya. Tiba-tiba, ha, 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 ha terdengar suara orang tertawa nyaring. Hai sahabat baik, sudah lama kita tak saling bertemu kata suara itu. Apakah kau baik-baik saja hai sahabat lama ku Tsu Hojian mencari-cari arah datangnya suara itu. Tak lama terdengar lagi suara orang itu. Pertemuan kita ini membuat aku si orang siin gembira sekali kata suara itu. Tsu Hojian memutar tubuhnya dengan cepat. Orang yang menyebut dirinya orang siin itu adalah si imam yang bernama Biao Chin Jin In Hoan. Dia tertawa girang sekali tidak kusangka, sesudah lama kita tidak bertemu, aku salah ucap. Aku mengatakan kau baik-baik padahal kau dalam bahaya kata In Hoan. Hai orang siin, apa kau tidak salah? Tujuh tahun yang lalu kau tak mau bertemu lagi denganku. Tapi sekarang malah kau menemui ku lagi. Apa maumu kata Tsu Hojian In Hoan masih tertawa terus. Walaupun adikmu bodoh, dia tak akan lupa pada apa yang dia pernah ucapkan, kata In Hoan. Sekarang adikmu berdiri di sini, terserah apa yang hendak kau lakukan terhadapku. Tsu Tai Hiap ucapan In Hoan itu suatu tantangan hingga Tsu Hojian jadi kaget. Hai mengapa kau diam saja? Apakah kau tak mau menghukumku kata In Hoan lagi? Oh aku tahu sekarang. Karena kau akan menyelamatkan orang banyak dan kau mau membunuh makhluk aneh itu. Tapi ternyata kau lah yang terkena racunnya nada suara In Hoan sangat mengejek dan merendahkan dirinya. Hal ini membuat Tsu Hojian gusar bukan main. Diam-diam dia salurkan tenaga dalamnya untuk mengusir bisa yang ada di dalam tubuhnya. Dia tidak takut pada In Hoan, hanya sedikit cemas saja. Jika imam itu menyerang dan dia sedang terkena racun bagaimana ia harus bisa bertarung lama dia khawatir tenagaan A akan berkurang. Cuma itu. Sudah lama kita tak pernah bertemu, dulu kau sering mengatakan aku licik dan licin. Ternyata memang sifatku belum berubah sampai sekarang ini. Tadi sebelum aku menemui mu karena aku khawatir kau mencelakakan aku. Maka aku telah menyandara istri dan anakmu itu. Mereka baru akanku gunakan jika aku terdesak olehmu. Ternyata sekarang aku berpendapat tindakanku itu terlalu berlebihan. Karena sekarang kau telah terluka kena bisa makhluk aneh jadi kau tak berdaya kalah In Hoan. Mendengar ucapan lawan Tsu Hojian Kager bukan main. Ucapan imam itu berarti bahwa dia telah menawan istri dan anaknya. Karena bingung dan khawatir Tsu Hojian jadi lupa diri. Tak pikir panjang lagi dia melompat menerjang ke arah si imam. Orang Si In. Ingat baik-baik, asal kau tahu saja. Jika kau berani mengganggu selembar saja dari bulu tubuh istri dan anakku, maka sekalipun tubuhku hancur lebur, akan kucincangka sampai lumat kata Tsu Hojian. Lima jari tangan kirinya menyerang ke arah In Hoan, sedang tangan kanannya yang memegang pedang lunak sudah langsung bekerja, ia menusuk ke arah tubuh In Hoan. Serangan itu sangat berbahaya. Itu sebabnya In Hoan pun sudah langsung melompat tinggi dan berusaha menjauh sekitar tujuh kaki jauhnya dari tempatnya berdiri. Mengetahui serangan berbahayanya gagal, Hojian kaget sekali. Biasanya dia tak pernah gagal. Mungkin pengaruh bisa mahluk aneh itu membuat gerakannya jadi kurang cekatan lagi. In Hoan mencertawakannya hingga Hojian makin panas. Hai tai hiap, kau galak amat. Aku tak bisa membiarkan kau berbuat semau-mau. Tapi ingat jangan katakan aku kejam. Atau katakan aku menyerangmu saat kau terluka kena bisa. Tapi permusuhan kita memang hebat, maka serahkanlah nyawamu kata In Hoan. In Hoan yang licik ini sangat liai, begitu dia berhenti bicara tangannya langsung bekerja. Dia serang tu Hojian secara hebat, hingga keduanya jadi bertarung mati-matian. Sekarang In Hoan bertarung sungguh-sungguh. Sebab dia lihat tadi sekalipun sudah terkena bisa, Hojian masih tangguh. Hojian bertarung mati-matian. Tapi ucapan In Hoan memang benar, dia sudah terkena bisa mahluk aneh. Lama-lama tenaganya akan habis. Sudah belasan jurus telah lewat. Tapi keduanya masih saling serang. Hojian bingung dia mencemaskan keadaan istri dan anaknya. In Hoan seorang yang sudah berilmu tinggi. Terutama ilmu meringankan tubuhnya. Dalam pertarungan itu Hojian seolah sudah dikurung oleh bayangannya yang terus mengitarinya. Dalam gugup dan panik Hojian teringat masa lalunya. Ketika dia belum menikah dengan istrinya. In Hoan mengenal istrinya lebih dahulu daripadanya. In Hoan hampir berhasil menggaet Hui Hang Hang. Tapi tak lama Hui Hang Hang mengetahui, bahwa In Hoan laki-laki jahat yang sering mengganggu anak gadis orang. Sejak itu Hui Hang Hang mencoba menjauhinya. Karena penasaran In Hoan hendak menggunakan akal busuk untuk mendapatkan Hui Hang Hang It Nio ini. Untung datang Tsu Hojian. Dia menyelamatkannya, bahkan It Nio jatuh cinta padanya. Maka mereka pun menikah atas perantaraan In Kiam seorang jago silat dari Bu Ong. Bab 2. Tuti yang diselamatkan oleh S.U.K.H.O.N.G. Giau bukan main panasnya hati In Hoan karena maksudnya tak tercapai. Pada malam pernikahan Tsu Hojian dengan It Nio. In Hoan menyatroni kamar pengantin. Agar dia bisa berhasil merebut pengantin perempuannya, dia menggunakan kerendah dan hina. Dia gunakan Hiu Wang Yi yang mengandung obat tidur bernama Ngo Kou Keobeng Hoan Hun Hiu. Untung Hojian tidak mudah diakali dan dipermainkan, ternyata dia sangat waspada. Sebelum Hiu itu dinyalakan, dia sudah mendahului menyerang In Hoan. Hiu obat tidur itu disebut juga Sian Hoki atau sayap jenjang sakti. Karena bubuk Hiu itu dimasukkan ke dalam alat mirip burung terbuat dari kuningan. Jika bubuk Hiu itu dinyalakan maka kedua sayap burung kuningan itu bergerak-gerak, bagaikan sayap burung sedang terbang dan asap Hion Fa segera mengepul masuk ke dalam kamar seseorang, hingga orang itu akan tidurnya nyak karena terbius. Hojian menyerang In Hoan dengan serangan pukulannya sebanyak tiga kali secara beruntun, serangan itu berhasil melukai lengan kanan si imam bernama In Hoan tersebut. Hojian tidak ingin membinasakan In Hoan yang jahat itu pertama malam itu merupakan pertama, yang kedua dia ingin menjaga nama baik istrinya. Sesudah lengannya terluka In Hoan kabur. Dia tidak berani melayani si jago Tionggoan yang gagah itu. Dia sakit hati sekali. Dia kabur ke daerah Biau Kiang yang termasuk wilayah suku Biau. Ketika In Hoan muncul kembali, dia telah salin rupa. Sekarang dia sudah menjadi seorang tusu atau seorang imam agama Tzu. Selain ilmu silatnya telah mendapat kemajuan yang pesat, hati busuknya pun tidak berkurang buruknya. Dia tak pernah melupakan rasa penasarannya itu maka tak heran dia jadi sering mengganggu Hojian dan Yit Miu. Untung bagi In Hoan, Hojian selalu berlaku sabar, dia cuma sekadar diancam agar jangan mengulangi kejahatannya. Di luar dugaan, kali ini In Hoan muncul lagi. Setelah dia mengikuti Hojian dan tahu Hojian sedang terkena racun makhluk aneh yang sangat berbisa, maka lawannya ini dia serang. Tapi dia jadi kaget dan kagum karena ternyata Hojian tangguh sekalipun ia dalam keadaan sedang keracunan yang hebat. Ternyata Hojian tak dapat diperlakukan sembelarangan dia masih gagah dan gesit. Untuk menghadapi Hojian maka terpaksa In Hoan cuma menkelit dan menghindar saja, si imam berharap lama-lama Hojian akan kepayahan dan pada saat itu akan diserangnya secara habis-habisan. Meto Hojian merah berapi-api. Dia sudah menduga siasat si imam licin itu dan ia juga tahu apa maunya. Dia juga sadar lama-lama dia bakal kehabisan tenaga dan akan roboh sendiri. Maka itu, setelah melakukan serangan berbahaya secara beruntun tanpa hasil, mendadak Hojian melompat mundur jauhnya sekitar satu tombak dari si imam. Orang sin, kata Hojian, dengan kedua tangan diturunkan. Aku menyesal ternyata aku terlalu lemah dan dulu aku telah membiarkan kau bebas. Sekarang akibatnya aku harus menerima nasib buruk darimu, tapi aku tak akan menyesali nasib burukku hari ini. Dan aku harap kau masih punya sedikit rasa perikemanusiaan, aku siap binasa di tanganmu dengan tak mengerutkan alis In Hoan tertawa dingin. Bagus, bagus sekali kata-katamu itu. Tai Hiap kata In Hoan. Memang penasaran sekali Tai Hiap harus binasa di tanganku si orang rendah ini imam ini melayani Hojian bicara. Dia sadar benar bahwa makin berlama-lama, itu berarti makin hebat kerjanya seng racun di tubuh Hojian. In Hoan pun tahu diri ia tak mau mendekat pada lawannya, dan ia sengaja berdiri sedikit jauh dari jago lawannya itu. Tubuh Hojian gemetar menahan sakit dan geram hatinya. Dia coba menahan amarahnya sambil mengerahkan tenaga dalamnya, ini agar dia bisa bertahan dari serangan seng racun. Orang Sin, memang kita bermusuhan, jika benar kau seorang yang terhormat, kau boleh membuat perhitungan denganku seorang saja. Aku bersedia mati dengan care apapun juga asal kau berani berjanji In Hoan tertawa keras dan panjang matanya menyala tingkahnya menyebalkan sekali. Jangan khawatir. Tu Tai Hiap kata In Hoan. Sekalipun di matamu aku ini manusia rendah, aku tidak akan main gila terhadap seorang bocah anakmu itu. Mengenai putramu, sekarang dia sedang tidur dengan tenang bersama murid-muridku. Jika Tai Hiap telah pergi ke Alembaka, dia bakal hidup bahagia. Tentang, In Hoan sengaja bicara dengan sangat tayal-layalan, dan matanya menatap dengan tajam ke arah Hojian untuk melihat bagaimana perubahan airmu ke lawannya. Sambil tertawa, dia meneruskan kata-katanya, tentang istrimu aku berani jamin, setelah kau menutup mata, dia bakal hidup senang dan lebih berbahagia disbanding ketika bersamamu. Aku si orang siin akan melayani dia dengan telatan sekali, maka itu lebih baik lebdakan saja hatimu tanpa menunggu orang berhenti. Bicara Hojian sudah melompat menerjang In Hoan. Rupanya sudah habis kesabaran Hojian saat itu tiba-tiba dia jadi nekat. Dia membentak dengan nyaring sambil menyerang. In Hoan buru-buru berkelit untuk menghindari serangan tersebut. Ketika Hojian secara beruntun menyerangnya, dia berkelit terus menghindar sambil berkelit dia tertawa dingin. Dia cukup cerdik. Dia berpikir, dia ingin agar lawannya roboh sendiri tanpa dia serang. Tak kala itu angin terus bertiup halus. Dari arah timur, tampak tanda tibanya Seng Fajar. Tidak berapa lama segera terlihat jelas wajah si imam, yang menyeringai menakutkan dan bengis. Itu menlicik dan tak kenal belas kasihan. Di dalam lembah, kecuali berbagai bangkai binatang yang telah binasa, sisanya yang masih berjumlah cukup banyak sudah mulai mengundurkan diri mereka menyikir ingin dari marah bahaya. Semua mundur dengan kepala ditundukan dengan ekor bergoyang-goyang, suatu tanda mereka masih jari. Anehnya macan tutul dan harimau pun seolah semuanya jadi jinak seperti binatang peliharaan saja. Tepat saat itu, dari kejauhan terlihat dua sosok bayangan orang sedang berlari-lari mendatangi. Di tempat jauh, mereka tampak seperti dua sosok bayangan saja. Begitu cepat mereka berlari, mirip mereka sedang terbang. Baru setelah dekat, tubuh mereka kelihatan jelas terpetah. Salah seorang dari kedua orang itu, tubuhnya jangkung, dia mengenakan pakaian berwarna merah dan ringkas atau ketat. Rambutnya memakai konde tinggi seperti wanita zamantong. Itu konde nona-nona yang diberi nama kuda jatuh. Sedang pinggangnya dililit oleh ikat pinggang yang digantungi gelang yang dapat berbunyi nyaring mana kala dibawa berlari-lari. Wajah perempuan ini jelek dan dapat mengagetkan orang yang melihatnya. Selain mulutnya lebar sekali, bibirnya pun dipulas dengan yenciye, pemerah bibir, yang tebal, merah seperti darah. Tangan kanan wanita itu sedang menuntun seorang bocah perempuan yang baru berumur 12-13 tahun, anehnya bocah ini lain dengan wanita itu. Dia cantik manis, matanya jelis sepasang sujen menghiasi kedua pipinya yang montok. Begitu sampai, wanita berbaju merah itu acuh saja pada mereka yang sedang bertarung mengadu jiwa itu. Matanya terus mengawasi ke arah lembah di tempat banyak berbagai bangkai binatang, juga ke arah lubang guahwa. Baru kemudian dia menoleh ke arah Inhoan dan Hojian yang sedang bertarung mati-matian. Wanita itu mengerutkan alisnya, lalu menoleh ke arah bocah cantik itu. Anakin, kau takut tidak kata si wanita berbaju merah pada si bocah cantik itu. Suara perempuan jelek itu halus tapi nyaring dan lembut suatu tanda dia amat sayang pada bocah perempuan cantik itu. Kedua matu bocah manis itu memain, pertama matanya diarahkan ke lembah, ke goa itu baru kemudian ke gelanggang pertempuran. Wajahnya menunjukkan sedikit juri tapi ketika ditanya dia menggelengkan kepalanya perlahan. Aku tidak takut. Buka ta si bocah. Wanita jelek itu tertawa hingga gigi-giginya kelihatan jadi menakutkan. Kalau begitu kau diam di sini jangan kemana-mana kata si wanita berbaju merah pada si bocah. Ibu mau kemana tanya si bocah. Aku akan menemui dua pria busuk itu, aku akan menanyai mereka jawab wanita jelek itu. Bocah itu mengangguk. Sekali bergerak wanita jelek itu sudah berada di tempat Inhoan dan Hojian yang sedang berkelahi. Tangannya meluncur ke arah dua lelaki yang sedang bertarung, seketika itu juga perkelahian itu terhenti. Keduanya terdorong dan terpisah menjadi agak berjauhan. Ketika wanita jelek itu datang Hojian tak mengetahuinya, saat itu dia sedang sibuk menangkis serangan Inhoan. Ditambah lagi bisa lari yang ada di tubuhnya makin keras menyerang dirinya. Ketika ia tahu ada yang datang, dia mengira wanita jelek itu kawan Inhoan. Inhoan terpaksa melompat mundur, dia juga berpikir sama dengan Hojian. Ia mengira orang itu kawan Hojian yang hendak membantu lawannya. Tapi sesudah melihat jelas pada si wanita jelek itu, Inhoan buru-buru tertawa manis. Oh kiranya Nona Un kata Inhoan setengah kaget. Aku tak menyangka. Nona Un ada di sini. Mengapa Nona tak tinggal di daerah Biau Kiang saja? Dulu ketika aku bertemu denganmu, aku senantiasa mengenang wajahmu setiap saat. Tidak aku duga. Nona, wajahmu tetap seperti dulu bahkan mirip seorang Dewi saja wanita jelek yang dipanggil Nona Un itu menatap tajam ke arah Inhoan. Dia bersikap dingin tak marah juga tidak tertawa. Tiba-tiba dia membentak nyaring. Hai bocah tak perlu kau memuji-mujiku, aku tak butuh itu bentak Nona Un. Aku Un Jie Giok tak butuh pujianmu L. Inhoan tak menghiraukan bentakan kasar dari Nona Un. Dia tetap bersikap hormat. Kau sudah tiba pelajaran apa yang hendak Nona berikan padaku kata Inhoan. Hektometer Nona Un mengeluarkan suara di hidung. Kalian mau bertarung? Silakan. Aku tak peduli. Hanya aku ingin tahu kemana perginya makhluk aneh di lembah itu. Oh maaf Nona Un, aku tidak tahu kemana perginya makhluk aneh itu. Tapi jika Nona mau tanyakan saja padanya kata Inhoan sambil tertawa menunjuk ke arah Hojian. Dia adalah Tai Hiap Su Hojian yang namanya termasyur di seluruh Tiongkok. Apakah Nona kenal dengannya sejak tadi Hojian diam saja karena matanya terasa ingin dipejamkan saja? Saat itu dia sedang menyalurkan tenaga dalamnya berusaha untuk mengusir racun di tubuhnya. Ketika dia sudah tahu nama wanita jelek itu, dan ternyata dia adalah wanita jago yang aneh dari tanah Yau Kiyang. Orang-orang biasa memberi nama Siung Jin atau Si Wanita Jelek, tapi ia lebih dikenal dengan sebutan Ang Ieung Jiye Giok. Si wanita berbaju merah sifat jago wanita ini sangat aneh dia menyebut dirinya wanita jelek tapi jika ada yang mencela wajahnya jelek, dia marah dan dengan berbagai care ia akan membunuh si jahil yang mencela wajahnya itu. Karena sudah tahu tabdiat wanita itu maka tak ada orang yang berani usil padanya. Bahkan kebanyakan orang Kang Ou menyebut dia sebagai Ang Ieung Jiye atau Ratu Berbaju Merah atau Ang Ie Sian Chu atau Si Dewi Berbaju Merah. Ho Jian sadar tak mudah ia bayis lolos dari tangan si imam jahat Inhoan. Itu sebabnya dia diam saja. Dia sedang mengumpulkan tenaga untuk bertarung lagi agar ia bisa lolos atau paling tidak bisa mati bersama-sama dengan musuhnya itu. Mendengar saran dari Inhoan itu Unjiye Giok menoleh ke arah Ho Jian. Saat dia lihat orang diam saja dia langsung menegur. Hai kau. Kau dengar tidak pertanyaanku kata Unjiye Giok dengan bengis. Ho Jian mencoba membuka matanya. Buru-buru dia memberi hormat. Dia berpikir dia tidak perlu mencari musuh baru, maka itu dia akan segera membuka mulut. Tapi sebelum Ho Jian bicara, Inhoan sudah mendahuluinya. Nona Un, kata Inhoan yang licik ini dia seorang jago tionggoan biasanya dia tak peduli pada kata-kata orang lain. Hektometer terdengar wanita jelek itu mengeluarkan suara dari hidungnya. Kemudian dia awasi Ho Jian dengan teliti. Kau dengar tidak ucapan ku tadi kata Unjiye Giok. Ho Jian kurang puas diperlakukan demikian. Dia anggap orang itu sangat memandang rendah kepadanya. Dia menungkol, menyesal bercampur malu. Jika dia tak ingat istri dan anaknya berada di tangan musuh, saat itu juga dia sudah bunuh diri karena tak mau terhina. Untai hiap kata Ho Jian dengan terpaksa. Aku sedang terkena bisa ular hingga aku tidak memperhatikan ucapanmu tadi. Maka aku, Ho Jian tak bayis menghabiskan kata-katanya. Berat rasanya bagi dia untuk minta maaf padahal dia tak melakukan kesalahan apapun pada nonaun tersebut. Bandiau Chinjin Inhoan yang licik dan cerdik itu berniat meminjam tangan untuk membunuh Ho Jian. Dia berharap Unjiye Giok marah dan segera turun tangan, maka itu dia akan membuka mulut. Tapi tak sempat karena Unjiye Giok sudah mendahuluinya. Aku tanya kau, kemana perginya makhluk aneh bernama Chinlian Senucu, kata yang berusia ribuan tahun, itu kata Unjiye Giok. Mendengar keterangan itu Ho Jian jadi terkejut berbareng juga kagumi, intak mengira Unjiye Giok miiii memburu binatang itu bahkan dia mhiiii tahu nama binatang itu. Binatang itu berhasil kulukai, kata Ho Jian secara merendah dan terpaksa. Malah dua kali benarkah begitu menegaskan Unjiye Giok. Ho Jian mencoba menenangkan hatinya. Lalu ia mengisahkan pengalamannya ketika bertarung dengan kodok raksasa yang sudah berumur seribu tahun itu. Jadi kodok itu masih berada di lembah sana kata Unjiye Giok. Ho Jian mengangguk menyiakan. Dengan tak bicara lagi Unjiye Giok melompat ke dalam jurang. Ho Jian kaget, dia menduga di tubuh kodok raksasa itu pasti terdapat benda mustika. Unji Giok dan L.N. Ho An rupanya menginginkan benda mustika itu. Sesudah Unjiye Giok pergi, L.N. Ho An mengawasi ke arah Ho Jian. Sesudah tertawa dingin dia berbalik dan pergi meninggalkan musuhnya. Rupanya dia kabur untuk menyusulun Unjiye Giok karena ia takut keduluan mendapatkan mustika itu. Buru-buru Ho Jian mengerahkan sisa kekuatannya. Dia memaksakan diri untuk berlari ke tempat tadi dia meninggalkan istri dan anaknya. Karena dia sendiri sudah tak punya harapan bisa hidup lebih lama lagi. Dia akan membawa istri dan anaknya ke tempat yang aman. Begitu sampai di tempat itu dia kaget karena istri dan anaknya tak ada di situ. Ditambah lagi dadanya terasa sesak seakan mau muntah. Tapi dia paksakan untuk mencari istri dan anaknya. Tiba-tiba Ho Jian mendengar ada orang bicara. Buru-buru Ho Jian melompat ke arah suara itu. Di situ dia lihat ada tiga orang bocah sedang berbicara di balik sebuah batu besar. Begitu Ho Jian sampai ketiga bocah itu kaget dan menghentikan bicaranya. Mete mereka mengawasi dengan mendorong keheranan. Ho Jian kagetlah jauh dari mereka dia lihat istri dan anaknya sedang tergeletak tidak berdaya. Ho Jian sadar istri dan anaknya itu telah ditotok. Ketika Ho Jian menolong akan membebaskan mereka, dia menjerit kaget karena seolah tulang-tulangnya lepas dari sambungannya. Tubuhnya jadi lemas bukan ngin. Dari mulut Ho Jian menyembur darah segar. It Nyo kaget melihat suaminya datang dan tiba-tiba muntah darah, tapi dia juga girang karena dengan tibanya Seng suami maka jiwanya tak akan terancam bahaya lagi. Karena tubuhnya kaku ditotok oleh In Ho An, Seng istri hanya bisa mengawasi tak berdaya. Ho Jian sadar dia sedang menghadapi bahaya maut maka yang ada di otaknya saat itu adalah buru-buru membebaskan totokan pada istri dan anaknya. Dengan sisa tenaganya dia akan membebaskan jalan darah KHIH sambil mengutuk musuhnya dia bergerak ke arah istrinya tapi mendadak ada orang yang menahan tubuhnya. Tenaga orang itu keras sekali. Ketika Ho Jian menoleh dia mengenali suara L.N. Ho An dan Unjie Giok. Rupanya sesudah mereka tak berhasil mencari makhluk aneh itu mereka kembali ke situ. Kebetulan Ho Jian baru membebaskan istrinya dari totokan L.N. Ho An. Kemana larinya binatang aneh itu tegur In Ho An dan Unjie Giok hampir bersamaan. Tapi mendadak L.T. Nio bangun sambil mendampurat ke arah L.N. Ho An. Hai bangsat yang harus mampus kata It Nio. Kau tak berbeda dengan babi atau anjing, kau, kau, sebagai perempuan baik-baik It Nio tidak bisa terus mengeluarkan kata-kata tak senonoh di depan umum seperti itu. Unjie Giok mengawasi ke arah In Ho An yang sedang menarik tubuh Ho Jian. Lepaskan tanganmu bentak Unjie Giok pada bandiyau cinjin In Ho An. Terpaksa ia lepaskan cekalan pada tubuh Ho Jian dan L.N. Ho An pun tertawa dingin. Ketiga bocah berbaju kuning segera menghampiri In Ho An. Sebaliknya Unjie Giok mengawasi dengan tajam ke arah Ho Jian. Hayaku tanya kau, kemana perginya makhluk aneh itu bentak Unjie Giok. Ho Jian diam saja. Tubuhnya lemas dan gemetar. Bukan main marahnya Ang Ie Siu Jin ini. Wajahnya merubah merah padam, kelihatan wajahnya bertambah buruk. Dia gerakan tangan rena ke arah Ho Jian. Nah rasakan kiu in siat ku ciu ini kata Unjie Giok. Jika kau tetap membungkam, jangan salahkan aku kejam Ho Jian tetap diam hingga Unjie Giok keheranan. Ketika dia hampiri jago tionggoan itu, ternyata Ho Jian telah meninggal karena ia telah kehabisan tenaga. Huwi Hang Hang L.T. Nima menjerit ketika melihat wanita jelek itu menghampiri suaminya. Hai perempuan jelek mau kau apakan suamiku bentaknya? It Mio belum mengetahui kalau suaminya sudah meninggal. Ketika itu It Mio tanpa sengaja telah menyinggung perasaan Unjie Giok yang dikatai jelek. Saat itu Ang Ie Siu Jin memang sedang mendongkol. Lalu dia lemparkan Ho Jian dan dengan tangan yang lain dia serang It Mio. Nona Un tahan. Jangan bunuh dia teriak Inhoan saking kaget. Dia akan mencoba menyelamatkan wanita cantik istri Ho Jian yang dicintainya itu. Tapi sudah terlambat. Tubuh It Mio langsung terpental jauh terkena hajaran tangan Unjie Giok yang kejam itu. Inhoan kaget melihat tubuh It Mio terbanting ke tanah dengan keras dan putus jiwanya. Buru-buru Inhoan menghampiri tubuh It Mio yang sudah tidak bernyawa itu. Ternyata It Mio telah menyusul arwah suamin fa ke alam bakar. Dengan sangat menyesal Inho Tui bangun sambil mengawasi ke arah Unjie Giok, sebaliknya Jie Giok pun sedang mengawasi ke arahnya dengan tajam. Hingga kedua pasang metu itu saling mengawasi dengan tajam bagaimana bocah ini tanya Unjie Giok pada si imam. Sementara Tutiang Keng Putra Tsu Ho Jian yang tak berdaya karena ditotok jalan darahnya, hanya bisa mengawasi kejadian yang mengharukan mengenai kedua orang tuanya itu. Tapi dia tidak berdaya. Tak kala itu matahari sudah tinggi, angin bertiup kencang sekali. It Mio telah mati, apa gunanya aku bentrok dengan Unjie Giok pikir bihan biyao cinjin Inhoan. Baru berpikir begitu mendadak dia mendengar suara tawa, dan disusul oleh suara nyaring gelang yang terikat di pinggang Ang Ie Sian Chu. Suara itu membuat ketiga bocah itu buru-buru menutupi telinga mereka. Menyusul suara tawa Unjie Giok tiba-tiba muncul seorang berpakaian dari bahan rumput dan agak longgar, dia mengenakan sepatu rumput juga. Tubuh orang itu tinggi tapi punggungnya bungkuk seperti enta, wajahnya berwok. Sepasang mati orang itu tajam luar biasa. Pada tangan orang itu tergenggam seekor ular yang sudah mati, ular aneh yang bertarung dengan sencu si kodok aneh. Ular itu berlumuran darah. Belum habis suara tawa orang itu dia sudah ada di depan Inhoan dan Unjie Giok, hingga kedua orang itu kaget. Wajah mereka berubah pucat pasi. Buru-buru Unjie Giok mudur selangkah sambil menarik bocah perempuan cantik yang ikut bersamanya. Dalam kagetnya ban Biao Chin Jin El Nhoan tertegun sejenak, tapi buru-buru dia membungkuk untuk memberi hormat. Sesudah itu Inhoan menghampiri ketiga bocah yang ikut bersamanya, lalu mereka pergi. Orang tua itu berdiri tegap. Angin meniuk baju rumputnya. Dia awasi tubuh It Nio dan Ho Jian yang sudah tak berfernyawa itu. Sepasang alisnya dikerutkan. Sesudah menggelengkan kepala, orang tua itu lalu mengawasi ke arah Tu Tiang Keng yang rebah tak berdaya karena ditotok. Orang tua itu lalu menghampirinya, kemudian dua kali mengusap tubuh Tiang Keng. Sesudah batuk-batuk Tiang Keng bisa merangkak bangun. Tiba-tiba Tiang Keng menangis, ini adalah tangis pertamanya selama ini. Dia berduka karena orang tuanya binasa di depan matanya sendiri. Dengan tubuh sempoyongan Tiang Keng menghampiri kedua orang tuanya itu. Lalu ia berlutut untuk memberi hormat, penghormatan yang terakhir. Terima kasih halo apa, terima kasih, kata Tiang Keng pada si orang bungku. Mayat ibunya lalu dipindahkan dan didekatkan ke dekat mayat ayahnya. Sesudah itu Tiang Keng menangis lagi dengan diawasi oleh orang tua itu yang juga ikut berduka. Orang tua itu menghampiri Tiang Keng untuk mengusap kepalanya. Sudahlah, nak kau jangan menangis terus. Orang yang sudah mati tak akan bisa hidup kembali kata si orang tua. Percuma saja kau menangis, malah kau harus bangga pada ayah dan ibumu yang gagah itu. Kau harus meniru hidup mereka dan menjadi laki-laki sejati sambil menangis Tiang Keng mengangguk perlahan. Dia sangat berduka. Takdir, takdir, kata si orang tua. Jika aku tak buru-buru menutup lubang goa, tak akan terjadi peristiwa semacam ini. Sudah 30 tahun lamanya aku tidak mencelakakan orang, hari ini hampir-hampir aku tak sanggup mengendalikan diriku, suaranya perlahan tapi jelas. Mendadak dia ingat sesuatu. Nak jangan menangis kata si orang tua. Kau busungkan dadamu, nanti akan ku bantu kau menguburkan kedua mayat orang tuamu. Dia sanksi sejenak, akhirnya dia melanjutkan kata-katanya. Sesudah mayat orang tuamu aku keburkan, kau boleh ikut denganku. Aku akan mengajarimu berbagai ilmu agar di kemudian hari kau bisa membalaskan sakit hati orang tuamu, Sambil berlutut Tiang Keng berkata, terima kasih, lho peh, kata Tiang Keng. Seng Paman Tua pun menangguk senang. Tak ku sangka aku Su Hong Giao yang sudah tua ini bisa punya seorang murid lagi, kata si orang tua. Di bagian utara kota Buang sebuah kota yang terletak di daerah Kenglem di pinggir sebuah jalan besar yang menghadap ke arah selatan, ada sebuah rumah berukuran besar. Pagarnya tinggi dan pintu pagarnya yang dicat hitam juga besar. Pada pintu itu masih terlihat tulisan ucapan Selamat Lahun Baru Imlek, Selamat Musim Semi, tertulis pada sehelai kertas merah yang menempel di pintu besar itu. Di depan pintu tampak dua buah patung batu singa yang besar yang tampak menyeramkan karena hanya orang besar yang pintunya dipasangi Ciyosei, patung batu singa-singaan. Ketika itu hampir maghrib hingga sinar matahari yang menyinari kedua Ciyosei itu bayangannya mengarah ke arah timur. Kedua pintu pekarangan yang besar itu jibi terpentang lebar, karena dari situ hilir mudik kereta-kereta tamu dan tamu-tamu keluar masuk. Orang-orang yang datang pada umumnya bertubuh kekar atau wajahnya keren, diantaranya ada yang berpakaian seperti saudagar. Gedung itu milik Tupi Sien Kiam Min Kiam, si pedang sakti berlengan banyak. Dia seorang guru silat ternama di daerah Kang Lem, hari itu dia sedang merayakan hari ulang tahunnya yang ke-70, itu sebabnya orang banyak berdatangan untuk mengucapkan selamat panjang umur kepadanya. Selain para pembesar, para hartawan juga berdatangan, juga para jago silat dari berbagai penjuru negeri ikut hadir. Selain L.N. Kiam sangat terkenal, anak sulungnya yang bernama Inti Yong Ten, pun cukup dikenal orang. Dia berhasil hingga namanya diperhitungkan orang. Dia mengepalai 18 kota di Kang Lem mereka datang untuk menghormati Piau Esu Muda itu. Para tamu sudah disambut saat baru datang dan sampai di depan pintu pagar rumah besar itu. Gedung itu terdiri dari lima tingkat, ruang yang dipakai tempat pesta ialah lantai pertama yang luas. Di tempat itu terdapat banyak meja yang penuh dengan berbagai hidangan lezat. Ruang pesta terang benderang karena di tempat itu sudah dinyalakan beratus-ratus buah lilin besar dan terdapat dua batang lilin yang sangat besar. Di tempat itu diletakkan buah siutoh, persik, terbuat dari tepung berukuran besar. Buah itu dimaksudkan sebagai lambang panjang umur. Cuan rumah S.N. Kiam duduk di tengah ruangan, rambutnya sudah kelihayan terdapat yang sudah putih, tapi dia masih tampak sehat dan segar hingga dia tak mirip dengan mang yang sudah berumur 70 tahun. Tampak L.N. Kiam girang sekali dan selalu menebal senyumnya. Dia melayani tamu-tamunya dengan sangat ramah. Ketika itu L.N. Tiong Teng putra sulung N. Kiam duduk mendampingi ayahnya. Tiong Teng ketika itu mengenakan baju ungu. Dia memelihara kumis pendek, jika tak kenal orang akan mengurah ia seorang sastrawan saja. Tiong Teng selain sebagai pendamping ia juga orang yang memperkenalkan tamu-tamunya pada seng ayah yang tak semua dikenal oleh ayahnya. Lak hentinya tamu-tamu itu berdatangan sampai akhirnya muncul seorang pemuda yang mengenakan pakaian kuning. Tamu ini luar biasa, lah bertubuh jangkung dan wajahnya keren sekali. Di depan cuan rumah dia hanya memberi salam tanpa membungkukan tubuhnya. Ini sangat berbeda dengan tamu-tamu yang lain yang memberi hormat sambil membungkukan badannya. L.N. Kiam tidak peduli pada tamu itu tapi Tiong Teng lain. Dia awasi pemuda baju kuning yang bermata tajam dan bertubuh jangkung itu. Tamu itu langsung mencari tempat duduk tanpa memperkenalkan diri lagi. Siapakah dia ini pikir L.N. Teng? Tampaknya dia mempunyai kepandayan silat cukup tinggi sekalipun heran dan tidak puas. Tiong Teng terpaksa diam. Dia sibuk harus menyambut tamu-tamu lainnya. Akhirnya Tiong Teng pun melupakan tamu aneh itu. Tak berapa lama pesta sudah dimulai. Di ruang itu terdapat 36 buah meja besar. Sedangkan jumlah tamu yang hadir tak kurang dari 300 orang banyaknya. Sekarang L.N. Kiam sedang ditemani oleh tujuh orang jago tua. Enam dari mereka sudah mengundurkan diri dan dunia persilatan, kecuali yang seorang lagi. Dia baru berumur 40 tahun, hidungnya bengkok ke bawah, matanya tajam. Orang itu duduk di apit oleh Eng Kiam Tuan rumah dan seorang jago di perairan sungai Tiangkeng yaitu Hengkeng Kim Sochok Tiam Leong, si rantai emas. Tak jauh dari situ tampak seorang jago terkenal. Dia bernama Bu Cisin Engko Anit Chai atau si Raja Wali tak bersayap. Dia menjadi Chong Tochoo, ketua, perkumpulan Hek Bia Jepan di daerah Kanglem. Orang heran ketika mengawasi kearahnya. Mereka tak percaya pada penglihatan sendiri. Karena mereka tahu It Chai sangat sombong dan tak menghargai orang lain. Eng Kiam tak tahu apa yang sedang dipikirkan oleh tamu-tamunya itu L.N. Kiam menyilakan tamu-tamunya makan dan minum. Dia angkat cawanya dan ia mengajak tamu-tamunya berselang. Kemudian mereka makan sepuas-puasnya. Kauan cucu kau bersedia meringankan kakimu datang dari tempat yang jauh, kata L.N. Kiam pada L.T. Chai. Selayaknya kau minum lebih banyak, meca It Chai bersinar terang. Terima kasih, In Elo Oeng Hiong kata It Chai sambil mengucapkan selamat tulang tahun. In Kiam tiba-tiba menghela nafas. Tamu-tamuku sangat banyak, tapi sayang masih kurang satu yang aku harap-harap, kata In Kiam. Sikap In Kiam ini membuat heran para tamunya. Saudara In aku tahu apa yang kau keluhkan itu, kata seorang yang bertubuh pendek. Ketika dia menoleh di atar tawa baik rubah tua aku ingin tahu apa kau mampu menebaknya atau tidak, kata L.N. Kiam. Jika kau gagal kau buang saja gelarmu sebagai lenghot Taishie, si rubah sakti, Taishie tertawa. Kau memikirkan Tsu Hojian bukan kata Taishie. Dasar rubah tua kau menebaknya tepat sekali, kata In Kiam. Sudah 10 tahun dia pergi, sampai hari ini dia belum kembali juga kelihatan In Kiam bingung. Aku tak tahu ke mana perginya dia. Habarnya pun tak kita peroleh, kata L.N. Kiam. Melihat tuan rumah berduka memikirkan saudara angkatnya atau kakak angkatnya itu. Ciyok Ciam Beliung malah tertawa. Into aku, kata Ciam Beliung. Jangan berduka ini hari ulang tahunmu. Into aku mari minum. Selamat menikmati. Beta Seahby Baru